Assalamualaikum teman-teman Terima kasih ya sudah mengklik video saya Disini saya akan share menu simple rumah saya Hari ini saya masak Balado tudung periuk ya Ini dia teman-teman enak banget ini Semoga apa yang saya share ini bisa bermanfaat ya untuk teman-teman semua Dan bisa menjadi inspirasi Menu harian di rumah teman-teman ya Bagaimana cara masak balado tudung periuk ini dan apa-apa aja bahannya Yuk ikuti saya ke dapur ya Tapi sebelumnya jangan lupa ya teman-teman Bantu saya dengan cara like, subscribe Dan jika kalian suka share ya ke media sosial kalian Jangan lupa juga aktifkan tanda loncengnya Biar kalian gak ketinggalan Menu-menu simple dari dapur saya Yuk kita masak ke dapur ya Ini untuk bumbu sambal baladonya ya teman-teman Disini saya pakai cabai merah Tapi teman-teman berpikir ya kok cabai merahnya banyak banget Ini sekarang saya mau buat stok sambal ya di kulkas Biar gak susah kalau besok pagi buru-buru untuk sarapan ya Ada stok sambal Ini cabai merahnya Sesuaikan aja dengan tingkat kepedasan yang kalian inginkan ya teman-teman Karena saya ini bikinnya banyak Jadi saya bawang merahnya agak banyak juga Bawang putihnya juga Kemudian disini saya pakai 2 buah tomat Oke ini cabai-cabainya Bumbu baladonya akan saya blender aja ya Biar gak ribet Ini minyaknya agak panas ya teman-teman Saya akan goreng ikannya dulu Tapi sebelum saya goreng ikannya Saya taburin dulu Minyak panasnya dengan tepung ya Supaya gak meletuk-meletuk Ini ikan tudung priuk ya Sudah saya cuci bersih Terima kasih telah menonton Selamat menikmati Masih dengan menggunakan wajah minyak sambil Saya mau numis sambilnya ya Ini saya habiskan minyaknya Karena blender tadi udah pakai minyak ya Karena gak pakai air blendernya Takutnya kalau pakai air Pas tumisnya dia tetap menutup Jadi ambil amannya aja Blender itu pakai minyak aja ya Ditumis jadi dia gak meletuk-meletuk Ini akan saya tumis sampai dia harum Dan tanah ya Biar sambilnya tahan Saya menis pelen to stop di pulkat ya Sambilnya Jadi saya mau Masaknya dengan tanah Ini akan saya masukkan langsung garamnya ya Sedikit aja dulu Karena nanti kalau kebanyakan Susah ya Saya masukkan garam Kemudian ini kaldu bubuknya Saya masukkan sekalian yang merah ya Kemudian ini gula merah ya Setelah saya beli gula merah Duit dulu sebentar Sampai agak maten ya Nanti kalau tidak agak maten Baru kita masukkan sedikit air ya Untuk sambil gojaki blender tadi Kembalannya bentar lagi Oke setelah seperti ini Sudah setengah maten ya Kemudian saya tambahkan air Ini air bergas Gula jatuh Terima kasih telah menonton! selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati